Pemirsa Kembali Pembinaan usia muda kita sekarang juga tidak lebih unggul dibanding banyak negara Asia Tenggara Artinya kita harus lebih serius, harus lebih sungguh-sungguh menata pembinaan level usia muda Mungkin tidak cukup sekedar punya ISL U21, tidak cukup barangkali ya Tapi juga harus ada keberanian misalnya tim ISL senior itu harus memasukkan pemain-pemain mudanya ke dalam tim utama Jadi pemain-pemain yang sekarang membela Myanmar di SEA Games itu rata-rata pemain yang sudah main di Liga Ada di Ayaya Wadi, ada di Yangun, mereka sudah menjadi pemain utama Nah pemain kita yang menjadi pemain utama di klub-klub ISL atau di BC Utama kan masih hanya beberapa orang Nah harus ada keberanian untuk memberi kesempatan pemain muda tampil di ajang senior dan menjadi pemain utama Bukan sekedar bagian dari squad tapi cuma memanaskan bangku cadangan Itu belum tampak ya sekarang? Belum, kalau bisa menurut saya jadi regulasi Semua tim harus memainkan pemain yang di bawah usia 23 minimal 2 orang katakan Jadi regulasi dengan demikian akan ada upaya memaksa Karena situasinya kita kan memang sudah ketinggalan Jadi harus ada upaya terobosan Upaya memaksa memasukkan pemain muda itu akan menjadi semacam dorongan bagi klub-klub untuk lebih memberi kesempatan Tapi bukan sekedar itu Kebawahnya juga harus diciptakan wadah Sekarang ini saya pikir level pembinaan di bawah ini dari 2-1 ke bawah Kompetisinya belum terlalu bagus Kalaupun ada levelnya masih di Jabodetabek Emang sudah ada Liga Pertamina ya di Jakarta usia 18, usia 16 Tapi kan baru Jabodetabek Bagaimana dengan di Papua? Bagaimana dengan di NTT, di ND? Bagaimana dengan di Palu sana? Jadi harus ada keberanian dari pemerintah untuk dukungan dari pemerintah Bukan hanya PSSI Karena PSSI tidak punya cukup uang untuk melakukan ini Makanya saya bilang PSSI dan pemerintah sebetulnya harus bergandingan tangan Karena pemerintah yang punya uang Pemerintah yang bisa membantu Dan dalam kondisi seperti itu, pembinaan usia muda sangat membutuhkan dukungan dana Tidak hanya dari pemerintah, bahkan dari swasta juga Oke, Bung Ibran, Anda setuju tidak? Kalau selama ini mungkin kita punya banyak pemain berbakat Tapi gara-gara pembinaan yang mungkin belum maksimal Jadinya tidak sehebat sesuai dengan bakatnya Itu Anda belum alami itu tidak? Memang jadi pemain baik itu dari kompetisi Pemain biasanya karena kompetisi Jadi kalau tidak ada kompetisi, tidak mungkin lahir pemain yang baik Memang kita harus mempunyai kompetisi di level junior Karena tim nasi yang bagus, ya harus kompetisi juga yang bagus Karena kompetisi itu kan menciptakan pemain bagus Dan satu tahun ini saya melihat memang suratin mulai digulirkan lagi Itu artinya mereka PSSI mulai menciptakan kompetisi untuk pemain muda Ya saya pikir inilah yang harus kita terapkan Karena kalau tidak kita akan ketinggalan jauh dengan Singapura, Malaysia Malaysia itu punya sistem itu dari mulai U15, U18, dan seterusnya Kalau melihat berkaca ke negara lain yang sebab mulai mungkin lebih maju Memang pembinaan itu dilakukan dengan usia yang sangat dini Karena inilah bentuk investasi dari dunia olahraga ini sendiri Dan tidak ada yang instan kemudian hasilnya ya Dengan adanya pembinaan yang berjenjang Itu pemain juga akan berjenjang Jadi kalau pemain yang sekarang menjadi pemain U23 Itu sebelumnya main di tim nasi U15, U17, U19 Itu tidak ujug-ujug ada di tim U23 Imran juga dari tim U16, U19, Junior Sebelum akhirnya jadi senior Tidak ada yang instan dalam sepak bola Semua dibangun melalui proses Dan prosesnya itu memang melelahkan dan butuh pos besar Sekarang ini kan juga sudah mulai banyak ya pelatihan dan sekolah-sekolah sepak bola Apakah ini juga kemudian bisa membantu? Aset itu justru menurut saya aset SSB-nya banyak, wadah kompetisinya mana? Setiap hari berlatih sepanjang tahun Kalau nggak ada kompetisi, nggak ada turnamen Itu nggak ada evaluasi Lama-lama bosen juga latihan Bagi seorang pemain itu kan Kalau cuma latihan-latihan tidak ada kompetisi ya sama Nah ini minimnya kompetisi kita itu disebabkan kenapa? Jadi kalau di level senior Kompetisi itu bisa dihidupi dari sponsor Bisa dihidupi dari haksiar televisi Seperti berita satu kan juga punya haksiar Tapi kalau di level usia 16 ke bawah siapa yang mau menyiarkan? Itu semuanya kos, semuanya biaya Makanya saya bilang PSSI mungkin tidak akan cukup punya uang untuk membiayai kompetisi itu Dibutuhkan partisipasi pemerintah, partisipasi swasta Makanya harus bergandengan tangan PSSI, pemerintah, swasta Karena ini tidak bisa dilakukan sendiri Semuanya harus bergandengan tangan karena kosnya besar Padahal ratusan juta kita itu penonton sepak bola terbesar di dunia ya Kenapa ini asetnya tidak dimanfaatkan gitu ya Tapi kalau penonton juga bisa mengerti bahwa kompetisi junior ini kemudian adalah sebuah bentuk investasi Tentunya akan lebih banyak dukungan mengalir Anda setuju tidak? Menjual pertandingan di usia muda itu tidak mudah Jangankan dijual tiketnya Disuruh nonton gratis saja Dan kalau mereka ikut turnamen Bayangkan sebuah SSB ikut turnamen Itu tidak ada insentif apa-apa Hadiah uang itu tidak ada Ibu-ibu anak-anak itu yang patungan Dan itu menjadi sesuatu yang ironis gitu Jadi idealnya dalam struktur sepak bola yang sudah modern Klub-klub dari U23 ke bawah itu dikelola oleh klubnya Jadi katakanlah Persib nih Punya tim senior Punya U23, U21, U19, sampai U12 Dan Persib yang mensubsidi tim-tim usia muda itu Tapi kan sekarang masih berat Jangankan untuk mensubsidi itu Untuk tim seniornya pun masih berat Dan itu memang kalau kita melihat klub-klub yang sudah sukses di Eropa memang seperti itu Seperti itu Juventus punya U12, U15, U17 Benar-benar dari sekolah dikeluarkan dan diberikan Yang dibutuhkan untuk bermain serak bola full time Mencontoh klub-klub besar seperti itu Itu apakah berpulang lagi kepada dana Atau sebetulnya sistem aja sih sebenarnya Kalau menurut Anda Dua hal ya Itu ideal Ideal platformnya Yang suatu saat harus diikuti oleh klub kita Jadi klub profesional ini punya tanggung jawab Membina usia muda Itu bukan segera tanggung jawab sosial loh Karena itu sebetulnya investasi Daripada membeli pemain 30 juta dolar Seperti pemain-pemain yang sekarang dijual di Eropa Kalau dibina dari usia muda Mungkin ketika mereka dari U12 sampai usia U19 Investasinya mungkin cuma 5 juta dolar Lebih murah Itu bisnis, rasio bisnis Tapi juga ada persoalan lain Ini bukan soal pertanggung jawaban klub aja Tapi juga ini kan membawa nama negara Timnas U12, U15 Pada akhirnya kan di belakangnya ada nama Indonesia Jadi peran pemerintah harus ada di situ Pemerintah harus ikut investasi Dan fungsi pemerintah dalam hal ini Saya pikir titik beratnya di pembinaan Bukan di sepak bola profesional Karena profesional harus bisa menghidupi dirinya sendiri Nah kalau Bung Imran dulu bagaimana Kompetisi hanya mengikuti jenjang itu aja Atau ada kompetisi lain Kalau kita dulu kan ada jenjang ya Ada Suratin, ada Suratin Ada Popnas, ada Suratin Terus langsung kita ke senior ya Karena kalau saat ini memang sangat sulit SSB banyak, akademik banyak Tapi kumpetinya sangat jarang Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah maupun PCC Padahal meskipun kemarin dikit Tapi Bung Imran bisa aja ya tembus sampai level nasional gitu ya Ya karena dulu kita memang mempunyai program sekolah di luar ya Dulu kan kita sempat ngelatih di tali Ngelatih di tali beberapa tahun kan Jadi kita mempunyai modal itu Ikut kompetisi, tidak hanya latihan tapi kita mengikut kompetisi di salah satu di tali Apa yang berbeda dengan sistemnya sekarang ketika itu tidak terlalu lazim lagi dilakukan? Ya kalau dulu kan memang Kita memang main bola itu betul-betul kita Dari hati ya mempunyai kemauan ya Ketika datang ke lapangan ya kita main bola Tapi di saat ini saya melihat memang mereka hobi Tapi memang tidak mempunyai apa ya Mempunyai semangat untuk menjadi pemerintah nasional Dan salah satu membuat kita berkembang itu dari kompetisi Oke Baik ini banyak juga yang menyarankan supaya kita itu Meniru Bahkan mengirimkan pemain-pemain kita itu keluar negeri Nah menurut Anda Mungkin juga bungkusnya juga menambahkan Apakah memang jaminan juga ini Kalau kita ngirim pemain kita ke sana Berlatih dengan klub asing begitu Bisa kemudian kembali Jadi lebih jago gitu Karena ada peningkatan kualitas Kalau saya tidak juga ya Seharusnya mereka harus datang Mereka harus ngasih kepelatihan buat pelat-pelatih kita Bagaimana mengajar pelatih-pelatih agar supaya mereka bisa melatih dengan baik Tapi kalau kita ngirim tim keluar itu Itu memang ada manfaat juga Tapi menurut saya tidak efektif Paling 2-3 pemain yang berhasil Keseluruhan saya pikir tidak Mendatangkan pelatih dari luar ke dalam Apakah ini sesuatu yang lazim dilakukan dalam sepak bola? Ini harus simultan Mendatangkan pelatih itu penting supaya ada transfer teknologi buat pelatih lokal Tapi mengirim tim mungkin tidak Pemain Manchester City adalah orang Thailand Kita titipkan di klub-klub Eropa Ada kerjasama PSSI katakanlah dengan Ajax Kerjasama PSSI katakanlah dengan klub seri B Italy Yang bagus itu dikirim ke sana Ya kalau mereka bagus mereka dengan sendirinya akan diambil oleh klub Kalau tidak bagus ya minimal punya kesempatan berlatih disana Perbedaan apa yang paling mencolok dengan kita disini dengan luar negeri? Pelatihan itu apa? Yang bisa mengembangkan pemain bisa Yang pertama iklim kompetisinya Jadi disana itu kan kompetisi seperti yang saya bilang tadi Di level segala usia itu ada Jadi kita mengirim pemain di usia berapapun disana ada kompetisinya rutin Sehingga disana mereka betul-betul terasa dan berjenjang Lolos dari Real Madrid U15 seperti yang sekarang pemain dari Cibubur itu Itu dia akan naik ke level 17, naik lagi ke level U19 Dan kalau dia berpersa sih bisa naik 2-3 Real Madrid B Siapa tahu mudah-mudahan Dava bisa menjadi pemain Real Madrid senior Amin Selain terakhir ya karena waktu kita juga sudah mau habis Selain iklim kompetisi dan juga pembinaan usia muda yang sangat serius Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat Untuk meningkatkan Garuda muda kita Supaya jangan kayak gitu ya di SEA Games dan seterusnya Iya dalam konteks ini saya pikir Persoalan induk organisasinya dulu harus selesaikan Induknya dulu harus selesaikan Dengan cara apapun itulah Pokoknya harus ada penyelesaian Induknya induk aja lagi ada masalah Induknya induk Kalau induknya sudah bisa diselesaikan Maka grand design untuk perubahan itu bisa dilakukan Tapi kalau induknya belum selesai Kan grand design apapun tidak akan bisa berjalan Baik, gimana Bu? Iya sama seperti kata-kata Bu Kostani Kedua kubur ini harus duduk bersama Mereka harus ngobrol cari solusinya Supaya kedepannya akan lebih baik lagi Apalagi kan masih ada nih kita di besok Melawan Kamboja Mungkin dengan adanya seperti itu Anak-anak ada motivasi untuk bisa memenangkan pertandingan Di laga sisa nanti Oke, baik kita tunggu nanti bagaimana performa dari tim kita ya Mudah-mudahan menang Baik, terima kasih Terima kasih Dan pemirsa demikianlah dialog lunch talk hari ini Anda dapat mengirimkan informasi dan saran kepada kami Lihat email di news at brita1.tv Ya, Anda juga dapat follow kami via Twitter, Facebook, juga Youtube Nantikan lunch talk setiap harinya pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Bagian Barat, saya Amanda Cerinta Saya Kevenegan, terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih